Intro Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu di dalam lindungan Tuhan Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami Sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 5-7 Amsal 4 ayat 5-7 Saya akan bacakan Bapak Ibu, saya persilahkan menyimaknya dalam hati Amsal 4 ayat 5-7 Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhan itu adalah segalanya Punya hikmat Tuhan itu adalah sebetulnya satu hal yang menjamin bahwa di dalam hidup kita Kita memperoleh pengertian akan isi hati Tuhan Sehingga di dalam ayat 5 dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian Lalu di dalam ayat 7 dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat Jadi yang pertama, minta hikmat Tuhan dulu Nah setelah mendapatkan hikmat Tuhan Maka di dalam ayat 7 B dikatakan Dan dengan segala yang keperoleh, perolehlah pengertian Mendapatkan hikmat Tuhan, maka kita akan dapatkan pengertian Nah Bapak Ibu sekalian, hikmat Tuhan itu didapat dengan cara apa? Dengan berrelasi dengan Tuhan Kalau kita punya relasi baik dengan Tuhan Kita tiap hari bersaat teduh, tiap hari merenungkan firman Tuhan Kita bisa tangkep isi hati Tuhan Maka ketika di dalam pergumulan, dengan hikmat yang kita punya Maka kita peka dengan suara Tuhan Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi Disitulah kita mendapatkan penertian Dalam artian apa? Kita mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi Sebagai contoh adalah Salomo Salomo, dia ketika ditawari Tuhan Kamu mau apa? Salomo tidak minta apa-apa Yang pertama yang Salomo minta adalah hikmat Tuhan Untuk membedakan mana benar, mana salah Dan itu adalah hal yang sangat baik Dengan mendapatkan hikmat Tuhan Salomo bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kenegaraan yang dia hadapi Dia bisa menata seluruh negaranya dengan begitu rapi Sehingga dia mendapatkan pujian-pujian dari negara-negara tetangganya Dengan begitu hebat Salomo bisa mengatur semuanya karena dia memiliki hikmat Tuhan Tetapi begitu Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala Dia menikah dengan perempuan-perempuan asing Hikmat itu hilang Sehingga apa? Salomo mulai kacau di dalam mengatur negaranya Nah Bapak Ibu sekalian Relasi kita sama Tuhan juga seperti itu Harus kita jaga Karena ketika relasi itu kita jaga Hikmat Tuhan menyertai kita Ketika hikmat Tuhan menyertai kita Maka kita dapat pengertian atau solusi dari jalan keluar setiap permasalahan kita Jadi yang terpenting adalah memperoleh hikmat Caranya memperoleh hikmat adalah berrelasi dengan Tuhan Kalau tidak punya relasi sama Tuhan Tidak mungkin punya hikmat Kalau tidak punya hikmat Maka kita tidak bisa Sulit sekali menyelesaikan masalah-masalah hidup kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Mari saya ajak Bapak Ibu semua setiap hari Berrelasilah dengan Tuhan Sehingga mendapatkan hikmat daripada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan Di dalam melalui apa yang kami renungkan Kami senantiasa memiliki relasi dengan Tuhan Sehingga kami memiliki hikmat daripada Tuhan Dan memperoleh pengertian yang benar Untuk setiap masalah-masalah hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih